Hola, salam jasindo. Ya, gue kembali lagi bikin kali ini untuk member dan non-member. Gue mau kasih reaksi tentang statement dari Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi mengeluarkan statement sepanjang berapa? Tiga menitan. Dan dalam tiga menit itu, gue bilang sudah sangat jelas. Jadi beliau sudah mendapatkan konfirmasi dari FIFA bahwa FIFA akan datang, FIFA akan berkantor di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah, yaitu pemilik stadion, salah satu karena hampir semua kayaknya, atau mungkin semua stadion itu masih milik pemerintah ya. Dan juga kepolisian masalah, apa namanya, masalah security stadion. Bahkan, Pak Presiden juga mengatakan akan melibatkan klub. Semoga yang beliau maksud itu semua klub ya, tidak hanya di Liga 1, tapi juga Liga 2, Liga 3. Dan juga fans. Dan gue rasa ini adalah, apa namanya, statement yang luar biasa, bahwa fans itu penting. Gue merasa fans ini masih kurang di, ya kurang tidak begitu diperhatikan oleh semua klub lah. Mungkin ada klub yang melakukan itu, tapi fans ini kan punya peran yang sangat penting. Nggak ada fans, nggak ada klub, dan nggak ada klub, nggak ada fans juga. Jadi kinerja antar fans dan klub ini, seperti yang gue dulu alami waktu gue di Utrecht, Itu kerjasamanya yang luar biasa, bagusnya, sehingga mau kalah, mau apa, fans, sikap fans itu masih bisa ditolerir lah. Tapi ini juga berkat security system, SOP yang luar biasa ketatnya. Cuman, ada satu hal yang bikin gue agak kaget. Beliau tidak mengucapkan satu katapun tentang PSSI. Padahal kita tahu semua bahwa PSSI adalah badan yang ditunjuk oleh FIFA untuk mengelola sepak bola di Indonesia. Satu katapun tentang PSSI sama sekali tidak disebut. Artinya, kemungkinan besar PSSI tidak dilibatkan. Iya dong, karena beliau mengatakan instansi pemerintah termasuk kepolisian, klub, pelakunya ya klub lah, terus fans. Nah, klub ini kan di bawah PSSI. PSSI nggak disebut sama sekali. Ibarat kayak begini, gue bandingkan lah, ibarat lu kerja, lu di-hire oleh sebuah klub sebagai Dirtek, tugas lu adalah membeli pemain. Oke? Terus mendadak pemilik klub ini beli banyak pemain, lu nggak dilibatkan sama sekali, perasaan lu gimana? Ini sudah bukan masalah benar-benar salah, tapi ini usulah, ya gue anggap sih, apa ya, tamparan moral kali ya. Mental udah kena, kalau pakai istilah netizen udah kena mental. Karena ya, I mean, ini bukan masalah benar-salah, tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Ini udah masalah, kalau gue, gue akan langsung mundur. Karena dalam dunia kepengurusan, itu masih ada namanya etika. Nah, kalau lu udah nggak dilibatkan oleh RI1, ya udah something wrong. Pada prinsipnya kan, Pak Presiden Joko ini kan tidak pernah mau ikut campur dengan sepak bola Indonesia. Oke? Walaupun gue tahu beliau kadang gerigetan juga, lihat sepak bola kita kayak apa. Tapi sekarang udah momentum yang tepat, di mana Pak Joko itu runtangan, seperti yang gue sebut di video, yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu ya RI1. Tapi gue harap, gue harap, bahwa PSSI bisa menyingkirkan egonya, dan berkonsultasi lagi dengan pemerintah. Oke? Mumpung, kita dapat privilege. Ini adalah sebuah privilege di mana FIFA datang langsung, kontak langsung dengan Presiden, dan akan mengirim sebuah tim yang akan membantu. Kita bicara security berkat tragedi di Kanjuruan. Tapi kalau gue bilang, kalau seandainya ini bekerja smooth, tidak ada salahnya, Pak Joko juga minta langsung aja, ya udah beresin aja langsung, apa namanya, pembinaan lah, administrasi lah, dan lain-lainnya. Karena di mata gue, ya mungkin gue punya pendapat yang berbeda, banyak sekali yang harus dipenai di PSSI. Menurut gue ya, untuk gue, ya yang gue juga pernah bilang di videonya dengan Mamat, nggak boleh ada organisasi di bawah organisasi. Ketua ASPROF itu harusnya digaji, mau orang sekarang pun nggak ada masalah, tapi harus profesional digaji, bukan dipilih lagi, kan lucu. PSSI sudah dipilih, ASPROF dipilih lagi. Nah ini yang gue sebut organisasi di bawah organisasi yang, yang ya sebenarnya kalau mau mencat ketua ASPROF, nggak bisa juga, yang pilih bukan PSSI kok, ya kan? Nah hal-hal kayak begini, itu penting untuk diseragamkan. Oke. Yang bikin gue juga agak aneh, ini kejadian kebetulan kemarin, agak menyimpang dikit. Itu di Argentina, ada huru-hara juga antara pertandingan gimnastik lawan siapa gitu, itu juga menggunakan tear gas. Satu meninggal. Di Perancis, ada kerusuhan kalau nggak salah di Liga 2, itu juga menggunakan tear gas. Jadi FIFA gue rasa juga harus ketat ya, mereka tidak bisa cuma bilang, oh ya kita punya regulasi ini, nggak boleh menggunakan tear gas. Tapi ternyata bukan hanya Indonesia aja, yang menggunakan gas air mata, ternyata di negara lain juga. Nah ini juga kritikan buat FIFA sendiri. Tapi kalau kita kembali ke laptop, ya gue nggak ngerti perasaannya PSSI dan pengurus PT LIB itu gimana ya, nggak dilibatkan sama sekali. Mereka boleh punya tim investigasi, itu hak mereka untuk membentuk tim investigasi. Yang jelas gue rasa nggak akan didengar sama Pak Presiden, karena Pak Presiden punya tim investigasi sendiri juga, yang berasal dari beberapa komponen masyarakat lah. Dan tim investigasi ini ya gue bilang, apa ya harus harus mencari, melist down masalahnya dimana semua, nggak perlu dengan talk show ini itu dan lain-lain, itu kan lebih ke tragedi individual, yang penting kita cari red line-nya, masalahnya itu dimana, ada apa, interview semuanya, menurutkan lo akan dapat seribu satu pendapat, di situ dirangkumkan, baru dijelaskan ke FIFA, ini yang terjadi. Mungkin ini yang salah, itu yang salah, ini yang salah, tapi at least, gue selalu bilang, gue nggak mau cari siapa yang salah dan lain-lain, itu tugas polisi. Tapi tugas kita netizen yang harus dikawal oleh netizen adalah, kalau masalahnya ini, solusinya itu seperti apa? Dan gue sangat happy bahwa supporter dilibatkan, karena itu sangat penting sekali, dimana supporter gue harap, apa namanya, at least ada perwakilan lah, mungkin nggak semua supporter perwakilan yang bisa, perwakilan dari beberapa klub, 4, 5, 6 klub, yang bisa mewakili semua supporter di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Dan keputusan, sehingga kinerja antara klub dan supporter itu, akan lebih kondusif lagi, dan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Gue sempat kemarin bilang, bahwa, jangan seratus lebih, satu korban aja itu tidak boleh terjadi dalam dunia sepak bola. Sepak bola itu di-create, dibentuk, dibikin, bukan untuk, ada korban, apalagi korban jiwa. sepak bola itu dibentuk, dibikin, untuk menyatukan, berdasarkan sportifitas. Menang kala itu adalah bonus. Sportifitas itu nomor satu. Namanya sportifitas itu tidak hanya pemain di lapangan, tapi juga di klub. Rivalitas itu tidak akan hilang. Di seluruh dunia. Pasti ada. Oke. Gue juga gak pernah minta bilang, Rivalitas sama Bandung, Persija, dan Persib itu harus hilang. Enggak. Rivalitas itu boleh ada. Sama sekali gak ada masalah. Cuman, jangan diiringi dengan kekerasan. Nah, ini yang harus dibina. Bahkan, gue baca, gue gak tahu bener atau enggak, beberapa klub itu gak punya ketua lagi. Ketua supporter. Nah, ini juga harus ada ketuanya yang dipilih oleh beberapa fans klub yang ada di kota tersebut. Atau di klub tersebut. Sehingga, komunikasi itu akan lebih gampang. komunikasi ini penting. Dan gue lihat, kekurangan komunikasi adalah menyebabkan fans sama klub tidak saling mendukung. Padahal kedua kubu ini sangat dibutuhkan. Nah, dengan hadirnya FIFA, dengan Pak Jokowi melibatkan fans dan klub, semoga bener-bener ada solusi untuk seperti ini dan nasib PSSC ya. Gue gak tahu. Gue gak tahu mereka setelah preskon ini, apakah mereka ambil keputusan untuk mundur atau enggak. Bukan hanya ketum aja, tapi juga sejajaran karena, ya kalau gue jadi pengurus PSSC dan gue tidak dilibatkan dalam sebuah proyek yang besar untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, gue sih malu. Sesimpel itu. Tapi ya itu semua terserah orang masing-masing. Oke, sementara itu dulu, kita lihat lagi ya video apa yang mau membaikin. Thanks for watching.